Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi khusus nelayan yang beberapa waktu terakhir ini menjadi keluhan membuat Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan beserta kooperasi unit desa akan membangun SPBU khusus nelayan. Dengan dibukanya SPBU khusus nelayan ini, kelangkaan BBM bersubsidi diharapkan bisa teratasi. Guna menanggulangi kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan yang beberapa waktu terakhir menjadi keluhan, Pertamina dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel beserta kooperasi unit desa akan membangun SPBU khusus nelayan. Rencananya ada 4 lokasi, yakni 2 di Kabupaten Tanah Laut, 1 di Tanah Bumbu, dan 1 di Kabupaten Banjar. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait kelangkaan BBM bersubsidi untuk para nelayan beberapa hari lalu di Kabupaten Tanah Laut. Menurut Pertamina, semua pertanggung jawaban penyaluran BBM bersubsidi dari BUMDES ke Pertamina belum selesai. Sehingga berimbas ke suplai BBM kepada nelayan. Dengan dibukanya SPBU khusus nelayan, kelangkaan BBM bersubsidi diharapkan bisa teratasi. Sebelum dikuculkan, BBM itu ada rekomendasi dari yang tiga tadi, kalau ada Kepala Dinas, Kepala-Kepala Dinas, Kepala-Kepala Desa. Jadi ini benar-benar terbatas, jadi ini memang kita awasi sebatas kita memberikan rekomendasi. Karena kita tahu kan nelayan ini misalnya melaut dengan direksi ini, solarnya dapat berapa liter, jadi itu dengan tahapan yang cukup ketat di proses. Kelangkaan BBM untuk nelayan selama ini diduga karena kurangnya pengawasan dan adanya oknum nelayan dan pengurus BUMDES menyelewengkan minyak bersubsidi. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AI News melaporkan.